Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilid 16. Menyaksikan senyumannya, Tio Hon Leong merasa tidak tega menolaknya, akhirnya ia manggut-manggut. Baiklah. Tapi dalam perjalanan engkau tidak boleh manja lo ehan lo kor le cu cemberut. Memangnya aku anak manja biasa, Tio Hon Leong tertawa. Anak pembesar suka memanjakan diri, namun aku tidak akan memaniakan mulohu siapa yang mau dimanjakan an lo kong cu cemberut lagi, dan itu membuat Tio Hon Leong memandangnya dengan metel, terbelalak. Engkau anak laki-laki kok suka cemberut Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala, itu pertanda engkau amat manja, yang penting aku tidak minta digendong, ujar an lo kong cu. Aku bisa berjalan sendiri, nah, harus begitu Tio Hon Leong tersenyum, namun kemudian menghela nafas panjang. Eh an lo kong cu tercengang. Kenapa engkau mendadak menghela nafas sih? Apa yang terganjel dalam hatimu saudara cu, sahut Tio Hon Leong. Sebetulnya aku tidak menyukai kaum pembesar, begitu pula terhadap anak pembesar, memangnya kenapa itu, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala terus terang, Aku pun amat membenci kaisar, an lo kong cu merasa heran. Kenapa engkau membenci kaisar? Bukankah kaisar sangat adil dan bijaksana, bahkan amat mementingkan rakyat tanyanya. Itu memang tidak salah titik tapi, kening Tio Hon Leong berkerut-kerut cu go an ci yang berhati licik dan jahat. Mungkin kelak aku akan membunuhnya. Oh air muka an lo kong cu langsung berubah, namun Tio Hon Leong tidak memperhatikannya. Oh iya, margamu cu, apakah punya hubungan dengan kaisar? Tanya Tio Hon Leong mendadak. Tidak punya hubungan apa-apa, sahut tan lo kong cu. Hanya kebetulan aku pun marga cu. Kenapa engkau begitu dendam terhadap kaisar? Tio Hon Leong menghela nafas panjang semua itu telah berlalu, tidak perlu diungkit lagi saudara Tio An lo kong cu menatapnya. Maukah engkau menceritakannya kepada ku lain kali saja, sahut Tio Hon Leong. Sekarang mari kita berangkat ke gunung bu Tio On Baik. An lo kong cu mengangguk, lalu menurunkan buntalannya, dan dibukanya dengan perlahan-lahan. Begitu melihat isi buntalan itu, terbelalaklah Tio Hon Leong, karena buntalan itu berisi uang perak dan uang emas. An lo kong cu mengambil dua tal perak, kemudian diberikan kepada pelayan. Cuan muda, pelayan itu tertegun, ini, ini masih lebih banyak lebihnya untukmu saja sahut an lo kong cu. Ha'ah mulut pelayan itu ternganga lebar. T, terima kasih. Cuan muda, terima kasih, an lo kong cu tersenyum, lalu menggantung buntalan itu di punggungnya tanpa ia sadari. Beberapa tamu terus memandang ke OYTNT, ternyata mereka kaum golongan hitam itu sasaran empuk, kita harus mengikutinya. Disik salah seorang dari mereka aku tidak sangka, dia membawa uang begitu banyak, kalau kita berhasil merampoknya, pasti tidak akan habis dimakan. Tiga tahun lo Tio Hon Leong dan an lo kong cu meninggalkan kedai teh itu mereka berdua tidak tahu kalau diikuti beberapa orang golongan hitam. Hari sudah mulai sore, kira-kira beberapa mil terdapat sebuah kota, kita harus bermalam di dalam kota itu, ujar Tio Hon Leong. Kita santai saja, sahup tan lo jik kong cu. Kalau kemalaman sampai di kota itu juga tidak apa-apa, engkau pernah bermalam di dalam hutan tidak pernah kalau begitu, ucapan Tio Hon Leong terputus, karena mendadak muncul beberapa orang di hadapannya. Hahaha salah seorang dari mereka tertawa gelap kalau kalian ingin selamat tinggalkan buntalan itu siapa kalian tanya Tio Hon Leong sambil mengerutkan kening. Kami perampok sahup mereka serentak maka kalau kalian sayang nyawa, tinggalkan buntalan itu HMM dengusan lo kong cu. Kalian tidak takut kepada hukum kami hanya kenal hukum rimba sahup orang itu sambil membentak engkau jangan banyak omong, cepat tinggalkan buntalanmu itu oh. Yaan lo kong cu tersenyum dingin ketika ia baru mau menghunus pedannya, mendadak Tio Hon Leong maju dua langkah seraya berkata kepadanya saudara cu, engkau diamlah biarlah aku yang membereskan mereka, terima kasih, saudara Tio. Ucapan lo kong cu sambil tersenyum. Aku peringatkan kalian Tio Hon Leong menatap beberapa perampok itu dengan tajam. Lebih baik kalian cepat enyah dari sini, jangan cari penyakit hektometer dengus orang itu lalu mengeluarkan senjatanya yang berupa sepasang kampak dan mendadak menyerang Tio Hon Leong dengan sengit sekali. Tio Hon Leong bergerak cepat menghindari serangan itu, kemudian secepat kilat balas menyerang menggunakan siau lim leong jiao keng. Duk! Dada perampok itu terpukul. Ah 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 ah, jeritnya kesakitan, latar pental beberapa di pala luroboh dan mulutnya mengeluarkan darah ah ah yang lain terkejut bukan main. Tapi kemudian mereka menyerang Tio Hon Leong serentak dengan senjata. Pemuda itu tersenyum dingin dan sekonyong-konyong badannya bergerak cepat sambil menggerakkan serasang tangannya. Ah 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 ah, terdengar suara jeritan. Para perampok itu sudah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah ternyata Tio Hon Leong menyerang mereka dengan ilmu kyu impak kut jiao saudara Tio An Lok Kong Chu bertepuk tangan. Ilmu silatmu sungguh tinggi tidak juga, sahut Tio Han Liong sambil tersenyum, lalu membentak para perampok itu. Kali ini kalian kuampuni cepatlah kalian enyah para perampok itu segera pergi. Di antaranya ada yang terjatuh-jatuh, dan itu membuat Tio Han Liong tertawa geli saudara cu, ujar Tio Han Liong sambil menggeleng-gelengkan kepala dalam rimba persilatan banyak terdapat orang licik dan jahat, maka lebih baik engkau kembali ke kota raja, terima kasih atas nasihatmu, namun, Tio Han Liong tersenyum. Aku tidak akan pulang sekarang, sebab ingin pesiar bersamamu, eeeh Tio Han Liong menggaru kepala. Kok sekarang malah dibebankan padaku sebab engkau berkepandayan tinggi, maka aku merasa aman pesiar bersamamu, sahut Tan Lok Kong cu sambil menatapnya dengan make berbinar-binar. Selaka aku Tio Han Liong menghela nafas panjang. Saudara cu, engkau tidak boleh ikut aku, sebab aku masih harus menyelesaikan banyak urusan, aku tidak akan mengganggumu, percayalah hujar, N Lok Kong cu. Aku, aku hanya ingin bersamamu, dasar anak manja Tio Han Liong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau boleh bersamaku, tapi tidak boleh nakal. Awas kalau nakal, aku, aku akan menjawar telingamu jawarlah sekarang aku, aku senang sekali engkau tidak punya salah, kenapa aku harus menjawarmu Tio Han Liong tersenyum. Ayoh, mari kita berangkat hari sudah mulai senja Tio Han Liong dan N Lok Kong cu bermalam di sebuah penginapan. Mereka duduk berhadapan di dalam kamar sambil menikmati teh wangi. Heran N Lok Kong cu menatapnya. Kenapa engkau jarang minum arak? Aku memang jarang minum arak karena arak bisa merusak kesehatan sahut Tio Han Liong. Oh Oh An Lok Kong cu manggut-manggut. Han Liong, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan sebentar pergi jalan-jalan Tio Han Liong menatapnya? Ya An Lok Kong cu menganggut engkau tidak mau beristirahat tanya Tio Han Liong. Aku belum NG antuk, lagi pula aku tidak merasa letih, sahut Tan Lok Kong cu. Maka alangkah baiknya kalau kita pergi jalan-jalan. Kita kurang paham akan kota Heng Ciu ini, lebih baik kita bertanya kepada pelayan di mana ada tempat yang indah untuk pesiar baik. Mereka berdua meninggalkan kamar itu buntalan yang dibawa An Lok Kong cu tetap tergantung di punggungnya sampai di luar, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang pelayan. Cuan-cuan mau ke mana tanya pelayan itu? Mau pergi jalan-jalan, sahut Tio Han Liong. Oh ya malam begini ke mana paling menyenangkan? Kalau cuan-cuan mau bersenang-senang, paling tepat ke Pek Koalau, rumah seratus bunga, Pek Koalau Tio Han Liong mengerutkan kening. Tempat apa itu tempat untuk bersenang-senang, itu tempat bordil tanya Han Liong. Bukan, pelayan itu memberitahukan. Itu merupakan tempat hiburan. Di sana ada hidangan yang lezat-lezat, dan juga ada gadis cantik bermain musik sambil bernyanyi dan menari, itu adalah tempat hiburan bagi kaum hartawan dan bangsawan, tempat buang-uang, pelayan Tio Han Liong tersenyum. Terima kasih atas penjelasanmu, sama-sama, urcap pelayan lalu pergi Han Liong wajah An Lok Kong Cu berseri-seri. Mari kita pergi ke tempat hiburan itu. Maaf, saudara cu sahut Tio Han Liong. Aku, bukan pemuda romantis, maka aku tidak mau ke sana. Lagipula uangku tidak cukup untuk bersenang-senang di tempat itu Han Liong, desak An Lok Kong Cu. Temanilah aku ke sana dasar anak pembesar Tio Han Liong bersungut-sungut. Tahunya cuma bersenang-senang kok sawut si An Lok Kong Cu tersenyum geli. Saudara cu, Han Liong potong An Lok Kong Cu cepat. Jangan memanggilku saudara cu, lebih baik panggil aku. Adik An Lok, baiklah, Tio Han Liong mengangguk adik An Lok. Terima kasih, kakak Han Liong, terima kasih betapa girangnya An Lok Kong Cu. Ayolah temani aku ke Pek Hoat Lohu aku akan menemanimu ke tempat hiburan itu. Tapi ingat, Tio Han Liong menatapnya tajam. Engkau tidak boleh main perempuan di tempat itu. Kalau engkau berani main perempuan, pasti ku tinggal jangan khawatir. An Lok Kong Cu tersenyum manis. Aku tidak akan main perempuan di tempat itu. Tapi bagaimana seandainya engkau yang main perempuan di tempat itu? Adik An Lok Tio Han Liong memberitahukan, sejak aku berkelana, sama sekali tidak pernah main perempuan. Oh An Lok Kong Cu tertawa kecil. Yang benar. Masa si engkau tidak pernah main perempuan? Maksudku, tidak pernah tidur bersama perempuan. Aku memang tidak pernah tidur bersama perempuan. Sahut Tio Han Liong sungguh-sungguh. Aku bukan pemuda hidung beci yang An Lok Kong Cu tertawa. Hidungmu memang tidak beci yang kok eh 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 Tio Han Liong terbelalak suara tawamu. Kok mirip sekali dengan suara tawa anak gadis aku, An Lok Kong Cu tersenta aku. Aku sengaja tertawa begitu oh 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 Tio Han Liong tersenyum. Kakak Han Liong, mari kita berangkat ke tempat hiburan itu ajak An Lok Kong Cu titik. Baik Tio Han Liong mengangguk, kemudian mereka berdua berangkat ke tempat hiburan itu sambil tertawa-tawa. Bab 32 Pek Koalow, Rumah Seratus Bunga. Pek Koalow, Rumah Seratus Bunga, memang merupakan tempat hiburan bagi golongan atas. Rumah tersebut dibangun dengan biaya besar, maka tidak heran kalau begitu indah dan mewah di dalamnya terdapat taman bunga, lagabuatan dan lain sebagainya lentera-lentera yang beraneka bentuk dan warna bersinar remang-remang, justru menambah keindahan tempat tersebut. Begitu memasuki rumah hiburan itu, terbelalaklah Tio Han Liong, karena ia tidak menyangka rumah hiburan itu sedemikian indah, terdengar pula suara musik yang menggetarkan kalbu silakan ke dalam ucap seorang penjaga sambil memberi hormat setelah melewati taman bunga dan telagabuatan, sampailah mereka di suatu tempat yang ditata indah sekali di sana tampak pula sebuah panggung yang tidak begitu tinggi, tapi bukan main indahnya di atas panggung itu duduk beberapa anak gadis sedang bermain musik, juga terlihat beberapa anak gadis sedang menari sambil bernyanyi, silakan duduk. Cuan-cuan ucap salah seorang gadis pelayan rumah hiburan itu. Terima kasih sahut Tio Han Liong sambil duduk. Cukup ramai tempat itu, namun tempat yang di sebelah kanannya agak sepit tapi indah sekali, hanya tampak belasan orang duduk di sana sambil berselang. Cuan-cuan mau pesan makanan dan minuman apa tanya gadis pelayan itu. Sajikan hidangan-hidangan yang paling lezat jawaban Lok Kong Cu. Juga sajikan arak wangi ya, gadis pelayan itu mengangguk hanya untuk cuan-cuan berdua ya, sahup Tan Lok Kong Cu permisi ucap gadis pelayan itu sopan, lalu berjalan pergi. Adik An Lok Tio Han Liong menengok ke sana kemari seraya berkata, bukan main indahnya tempat ini menurutku, sahup Tan Lok Kong Cu sambil menggelengkan kepala masih kurang indah apa Tio Han Liong terbelalak tempat yang sedemikian indah, engkau malah katakan kurang indah? Kalau begitu, tempat tinggalmu di kota reja pasti indah sekali. Betul An Lok Kong Cu mengangguk jauh lebih indah dari tempat ini. Oh Tio Han Liong menatapnya dengan metel, tak berkedip kalau begitu ayahmu pasti pejabat tinggi dalam istana, yakannya An Lok Kong Cu mengangguk sambil tersenyum. Kakak Han Liong, seandainya engkau mau menjadi pejabat tinggi dalam istana, aku mampu membantumu, adik An Lok terima kasih atas maksud baikmu, ucap Tio Han Liong sambil menghela nafas panjang. Ayahku masih tidak mau menjadi kaisar, tentunya aku pun tidak mau menjadi pejabat tinggi di dalam istana, Kakak Han Liong, siapa ayahmu tanya An Lok Kong Cu cepat. Ayahku, di saat ia baru mau memberitahukan, mendadak muncul beberapa gadis pelayan menyajikan beberapa macam hidangan dan arak wangi, silakan menikmati ucap gadis pelayan tadi. Terima kasih, ucap Tio Han Liong. Permisi, tunggu sahutan Lok Kong Cu. Silakan duduk apa gadis pelayan itu terperanjat. Maaf Tuan, aku tidak boleh duduk, jangan khawatiran Lok Kong Cu tersenyum. Aku yang bertanggung jawab kalau majikanmu marah ya gadis pelayan itu duduk di saat itulah muncul dua penjaga yang langsung mendekati gadis pelayan itu dengan meti melotot. Engkau berani duduk di sini? Ayoh, cepat bangun bentak salah seorang penjaga itu. Aku yang menyuruhnya duduk di sini memangnya tidak boleh sahutan Lok Kong Cu tidak senang. Berdasarkan peraturan di sini memang tidak boleh, tapi, penjaga itu tersenyum menyengir. Biasalah maksudmu An Lok Kong Cu tidak mengerti. Tuan penjaga itu memberitahukan. Kami keamanan di sini, jadi Tuan harus mengerti, apa sih An Lok Kong Cu tetap tidak mengerti. Adik An Lok, bisik Tio Han Liong. Kelihatannya mereka minta disogok oleh An Lok Kong Cu tertawa kecil, lalu menaruh buntalannya di atas meja, sekaligus membukanya. Begitu buntalan itu dibuka, kedua keamanan itu terbelalak dengan mulut ternganga lebar. An Lok Kong Cu mengambil 20 tael perak, kemudian diberikan kepada kedua keamanan, itu seraya berkata. Beritahukan kepada majikan kalian, bahwa kami yang mengundang gadis ini duduk bersama kami, dan kami tidak mau diganggu ya. Terima kasih Tuan ucap kedua keamanan itu serentak sambil membungkuk-bungkukan badannya. Nah An Lok Kong Cu mengibaskan tangannya, sekarang kalian boleh pergi memberitahukan kepada majikan kalian. Ya Tuan oh ya Tuan Tuan dari mana kami dari kota raja, oh oh kedua keamanan itu segera pergi, dan itu membuat gadis pelayan tersebut menarik nafas lega. Terima kasih. Tuan ucapnya sambil memberi hormat. Sama-sama, ucapan Lok Kong Cu sambil tersenyum lembut, oh ya, bolahkah kami tahu siapa namamu namaku Hui Siang? Hui Siang tanya An Lok Kong Cu. Tahukah hengkah siapa lelaki gendut yang duduk di tempat sebelah kanan itu dia adalah pembesar kota ini. Hui Siang memberitahukan. Dia selalu bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk mta, bahkan sering menaikan pajak oh An Lok Kong Cu manggut-manggut. Pantas suara tawannya begitu keras sekali lalu siapa yang duduk bersamanya mereka adalah para hartawan kota ini. Mereka selalu memeras kaum petani di luar kota sungguh kejam para hartawan itu Hui Siang memberitahukan lagi sambil menghela nafas panjang. Ayahku punya beberapa bidang sawah di pinggir kota. Karena kekurangan modal, maka ayahku meminjam modal kepada salah seorang hartawan itu. Akan tetapi, ketika panen, hartawan itu menyita hasil panen dengan alasan bahwa itu adalah modalnya. Tentu ayahku tidak senang dan langsung melapor kepada Lita Ijin, pembesar Li, tapi malah ayahku yang dihukum. Alasan Lita Ijin bahwa ayahku meminjam modal tidak membayar dan harus melunasi dengan hasil panen itu. Betapa gusarnya ayahku, sehingga tanpa sadar terus mencaci hartawan itu dan Lita Ijin. Karena itu Lita Ijin menyita sawah ayahku HMM Dengusan Lok Kong Cu. Begitu kejam hartawan dan Lita Ijin. Mereka harus memperoleh ganjarannya Tuan. Wajah Hui Siang langsung berubah jangan omong sembarangan. Cuan-cuan bisa celaka oh ya tanya Tio Haniliong. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang sejak itu ayahku jatuh sakit? Jawab Hui Siang dengan matu basah. Maka aku terpaksa kerja di sini. Engkau senang kerja di sini? Tanyaan Lok Kong Cu mendadak. Sebetulnya aku ingin berhenti, tapi ayahku membutuhkan biaya pengobatan. Hui Siang terisak-isak padahal aku harus mengurusi ayahku yang sudah tua itu. Hui Siang, di mana rumahmu rumahku di? Hui Siang memberitahukan. MGM M An Lok Kong Cu manggut-manggut. Kapan engkau pulang subuh? Kalau begitu, besok kami akan ke rumahmu. Apa Hui Siang terbelalak cuon-cuon mau ke rumahku ya An Lok Kong Cu manggut-manggut? Kenapa? Tidak boleh ya boleh sih boleh. Tapi, Hui Siang menggeleng-gelengkan kepala rumahku tidak karuan. Tidak jadi masalah An Lok Kong Cu tersenyum. Nah, sekarang engkau boleh pergi melayani tamu lain, ya Tuan. Hui Siang segera meninggalkan mereka. Di saat itulah Tio Hon Leong tersenyum-senyum. Eh An Lok Kong Cu heran. Kenapa engkau tersenyum-senyum? Apa yang menggelikan-menggelikan sih? Tidak hanya saja, Tio Hon Leong tertawa kecil. Kelihatannya engkau tertarik sekali pada gadis itu. Apakah engkau berniat mengangkatnya menjadi pelayan pribadimu? Tentu tidak An Lok Kong Cu tersenyum. Aku hanya merasa kasihan kepadanya. Kalaupun engkau tertarik padanya, itu juga tidak apa-apa. Ujar Tio Hon Leong merendahkan suaranya. Biasa anak pejabat tinggi dalam isana pasti banyak simpanannya. Simpanan apa itu? Kau nggak disimpanan? Omong kosong An Lok Kong Cu cemberut dan wajahnya kemerah-merahan. Kalau engkau mengecekku lagi, aku, aku eeeh. Tio Hon Leong menatapnya dengan metel. Tak berkedip kenapa sikapmu seperti gadis pingitan si aku, aku, An Lok Kong Cu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Lama sekali barulah mendongak seraya berkata. Kakak Hon Leong, mari kita bersulang untuk perkenalan yang amat mengembirakan baik. Loh Hon Leong mengangguk. Mereka berdua lalu bersulang sambil tersenyum. Di saat bersamaan para penari itu berhenti, namun musik tetap mengalun. Tiba-tiba Li Tai Jin melambaikan tangannya, kemudian salah seorang keamanan segera menghampirinya dengan sikap hormat sekali. Li Tai Jin berbisik-bisik, dan keamanan itu manggut-manggut, layu mendekati para penari. Ternyata Li Tai Jin menyuruh para petugas keamanan itu mengundang dua gadis penari untuk menemani mereka. H. M. M. Dengus An Lok Kong Cu dingin baru jadi pembesar di kota ini sudah berlagak begitu macam adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Ayahmu mungkin juga begitu, eh An Lok Kong Cu melotot. Jangan menghina ayahku, ayahku tidak begitu macam lo oh, ya memang iya, sahub Tan Lok Kong Cu. Kemudian ia pun melambaikan tangannya, dan seketika juga kedua petugas keamanan itu menghampirinya sambil membungkuk-bungkukan badannya. Tuan muda mau pesan apa tanya salah sederang petugas keamanan itu. Aku mau pesan beberapa anak gadis untuk menemani kami makan dan minum, sahub Tan Lok Kong Cu. Anak gadis yang mana tanya petugas keamanan itu dengan girang, sebab ia yakin ia akan memperoleh hadiah berupa uang perak lagi. Aku ingin memborong para gadis penari itu. Jawaban Lok Kong Cu mereka semua harus menemani kami makan dan minum. Apa petugas keamanan itu terbelalak para gadis itu khusus hanya melayani Li Tai Jin dan para hartawan itu. Ohan Lok Kong Cu tersenyum kalian bawa para gadis penari itu kemari, aku akan memberi kalian seorang seratus ta'al perak. Hah seorang seratus ta'al perak. Kedua petugas keamanan itu terperangah, namun kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala. Tapi ada Li Tai Jin di situ, kami pasti celaka, pokoknya aku yang bertanggung jawab, tegasan Lok Kong Cu. Tugas kalian hanya membawa para gadis penari itu kemari itu, kedua petugas keamanan itu saling memandang, kemudian berbisik-bisik, kita memperoleh seratus ta'al perak seorang, sedangkan tugas kita cuma membawa para gadis penari itu kemari. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda itu akan bertanggung jawab, jadi tidak ada urusan dengan kita ya, kan? Benar kedua petugas itu segera berjalan ke panggung, setelah berbisik-bisik sejenak dengan para penari, barulah mereka kembali ke tempatan Lok Kong Cu bersama para gadis penari itu. Tuan Muda ujar salah seorang petugas keamanan itu sambil tersenyum. Aku sudah membawa mereka kemari. Bagus, bagus, an Lok Kong Cu manggut-manggut, dan segera menyerahkan 200 ta'al perak kepada kedua petugas keamanan itu. Terima kasih. Tuan Muda ucap mereka serentak, kemudian cepat-cepat pergi dengan wajah berseri-seri wah seru para gadis penari itu tak tertahan. Tuan Muda begitu rayal, tentu kami pun akan memperoleh hadiahkan tentu, tentu, an Lok Kong Cu tersenyum-senyum. Yang penting kalian mau menemani kami makan dan minum, tidak boleh pergi melayani Lita Ijin ini bagaimana kalau Lita Ijin memanggil kami tanya salah seorang gadis penari itu. Tolak saja, sahupan Lok Kong Cu. Bagaimana mungkin kami berani menolaknya gadis penari itu menggeleng-gelengkan kepala. Beliau adalah pembesar kota ini, kalau kami tolak, tentunya kami bisa celaka, aku yang bertanggung jawab, ujaran Lok Kong Cu. Tapi, gadis penari itu menghela nafas panjang. Maaf, kami tidak mau menyusahkan cuan Muda, kalian jangan takut, an Lok Kong Cu tersenyum. Walau dia pembesar kota ini, tapi dia pasti tidak berani bertingkah di hadapanku, oh para gadis penari itu kurang percaya. Percayalah an Lok Kong Cu tersenyum lagi, lalu memandang Tio Han Leong seraya bertanya, kok diam saja. Kakak Han Leong aku tidak perlu turut campurkan sahut Tio Han Leong dengan bahu terangkat sedikit. Maka lebih baik, aku diam, kakak Han Leong, an Lok Kong Cu cemberut, tapi kemudian tersenyum, sesungguhnya ia memanggil para penari itu, tidak lain hanya ingin mencoba bagaimana sifat Tio Han Leong, suka main perempuan atau tidak setelah para gadis penari itu berada di situ. Tio Han Leong malah bersikap dingin, itu amat mengembirakan an Lok Kong Cu, pertanda Tio Han Leong bukan lelaki hidung beci yang sementara di tempat sebelah kanan, terjadilah pembicaraan serius antara para hartawan dengan pembesar Li. Siapa kedua pemuda itu? Kok mereka berani memanggil para gadis penari untuk menemani mereka makan dan minum bisik salah seorang hartawan? Padahal sesungguhnya, sambung yang lain. Para gadis penari itu khusus hanya untuk melayani kita, tapi kedua pemuda itu, HMM dengus pembesar Li dengan wajah merah padam saking gusarnya. Mungkin mereka berdua bukan penduduk kota ini, maka tidak tahu siapa aku pembesar Li melambaikan tangannya memanggil salah seorang petugas, dan segeralah petugas keamanan itu menghampirinya. Tai Jin ada perintah apa tanyanya? Engkau ke tempat sebelah kiri itu, suruh para gadis penari itu kemari perintah pembesar Li. Ya, Tai Jin, petugas keamanan itu cepat-cepat pergi ke tempat An Lok Kong Chu. Sementara An Lok Kong Chu terus bercakap-cakap dengan para gadis penari itu sambil tertawa-tawa, sedangkan Tio Han Leong diam saja dengan sikap dingin maaf. Petugas keamanan itu memberi hormat kepada Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu. Lita Jin menyuruhku membawa para gadis penari ini ke tempatnya, harap Tio Han Leong jangan tersinggung aku justru tersinggung, sahup An Lok Kong Chu. Pokoknya aku melarang mereka ke sana, Tio Han, petugas keamanan itu serba salah engkau mau uang tanya An Lok Kong Chu mendadak tentu mau, jawab petugas keamanan itu sambil tersenyum aku akan memberimu seratus tael perak, tapi, bisik An Lok Kong Chu. Engkau harus berusaha agar kedua gadis penari yang sedang menemani pembesar Li itu kemari menemani kami, itu, petugas keamanan itu menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak berani melakukan itu, pokoknya aku yang bertanggung jawab, ujar An Lok Kong Chu dan berbisik lagi. 200 tael perak 200 tael perak petugas keamanan itu terbelalak lama sekali ia mempertimbangkannya, akhirnya mengangguk baiklah petugas keamanan itu segera ke tempat yang di sebelah kanan itu, dan begitu sampai di sana. Lita Ijin bertanya, kok mereka tidak ikut kemari para gadis penari itu ingin berbicara sebentar dengan kedua temannya yang berada di sini, setelah itu barulah mereka akan kemari sahut petugas keamanan itu memberitahukan. Tidak bisa pembesar Li mengerutkan kening. Pokoknya mereka harus kemari sekarang Tai Jin, bisik petugas keamanan itu. Kedudukan dan derajat Tai Jin amat tinggi, jangan mempermalukan diri sendiri karena urusan kecil, betul, Tai Jin, ujar salah seorang hartawan. Biar kedua gadis penari ini ke sana dulu, setelah itu barulah mereka kemari, NGMM Lip Tai Jin manggut-manggut. Terima kasih, Tai Jin, ucap petugas keamanan itu dengan wajah berseri, lalu mengajak kedua gadis itu ke tempatan Lok Kong Chu bagus, bagusan Lok Kong Chu tersenyum sambil memandang petugas keamanan. Engkau telah melaksanakan tugas dengan baik, maka engkau layak memperoleh hadiah dariku. An Lok Kong Chu memberikannya 200 tael terak dengan tangan agak bergemetar petugas keamanan itu menerima uang tersebut. Terima kasih, Cuan Muda, terima kasih, ucapnya sambil membungkut-bungkukan badannya. Terima kasih sekarang engkau boleh pergi ujaran Lok Kong Chu ya. Cuan Muda, petugas keamanan itu segera pergi dengan wajah ceria, salah seorang merekannya cepat-cepat menghampirinya dan terbelalak begitu melihat uang itu. Eh, dari mana engkau memperoleh uang itu dari Cuan Muda itu, petugas keamanan itu menunjuk ke arah An Lok Kong Chu. Dia yang menghadiahkan uang ini kepada merekannya kurang percaya. Engkau jangan bohong aku tidak bohong, petugas keamanan itu memberitahukan tentang itu. Oh oh rekannya manggut-manggut. Ternyata begitu engkau memperoleh 200 tael terak kita adalah kawan, bagi aku dikit lho beres petugas keamanan itu amat solider, lah langsung memberi rekannya 50 tael terak. Terima kasih, ucap rekannya itu tidak usah mengucapkan terima kasih. Petugas keamanan itu tersenyum kita adalah kawan senasib, maka rejekiku juga adalah rejekimu. Terima kasih, rekannya berjalan. Pergilah berpapasan dengan seorang lelaki berusia lima puluhan berpakaian mentereng, yang ternyata pemilik Pek Koalow itu. Ahsem pemilik Pek Koalow menatapnya. Eh, siapa yang memberimu uang itu ah seng? Sahub tahsem ah seng pemilik Pek Koalow mengerutkan kening. Kok uangnya begitu banyak? Siapa yang memberinya salah seorang tamu yang di tempat bagian kiri Ahsem menunjuk ke arah An Lok Kong Chu? Engkau kenal tamu itu tidak NGMM pemilik Pek Koalow itu manggut-manggut, lalu berjalan ke tempat An Lok Kong Chu setelah berada di hadapan An Lok Kong Chu dan Tio Han Leong. Ia memberi hormat kepada mereka seraya memperkenalkan diri aku adalah pemilik Pek Koalow ini. Terima kasih atas kedatangan kalian sama-sama, sahub Tan Lok Kong Chu tanpa balas memberi hormat. Hahaha pemilik Pek Koalow lalu tertawa gelap kalian berasal dari mana? Bolehkah aku tahu kota Raja Oh pemilik Pek Koalow tersentak kalian bukan penduduk kota ini? Pantas tidak tahu, tidak tahu apa tanyaan Lok Kong Chu. Para gadis penari ini khusus hanya melayani Lita Ijin dan para hartawan kota ini, kalian, HMM dengusan Lok Kong Chu dingin Lita Ijin itu apa? Aku justru senang ditemani para gadis penari ini. Aku akan memberi mereka hadiah, seorang lima ta'al emas, apa pemilik Pek Koalow terbelalak engkau akan memberi mereka lima ta'al emas seorang yaan Lok Kong Chu membuka buntalannya ini uangku. Apabila perlu Pek Koalow ini akan kubeli cuan muda, pemilik Pek Koalow ini langsung memanggilnya demikian, dan sikapnya pun berubah hormat sekali buntalan itu berisi ribuan ta'al perak dan emas, suatu jumlah yang amat besar. Di saat bersamaan, tampak seorang petugas keamanan menghampiri pemilik Pek Koalow itu, kemudian berbisik-bisik cuan besar dipanggil Lita Ijin Pemitik Pek Koalow mengangguk, lalu berkata kepada An Lok Kong Chu sambil tersenyum. Maaf, aku harus segera pergi menemui Lita Ijin cuan ujar An Lok Kong Chu. Suruh dia jangan macam-macam terhadapku ya. Cuan muda, pemilik Pek Koalow segera pergi menemui Lita Ijin sementara Lita Ijin tampak gusar sekali. Begitu pemilik Pek Koalow mendekatinya, ia langsung minutinya seraya membentak bagaimana engkau. Kenapa tidakkah suruh para gadis penari itu kemari menemani kami mereka? Mereka sedang menemani kedua tamu itu, sahup pemitik Pek Koalow sambil memberi hormat. Sesungguhnya ia amat membenci pembesar itu, karena setiap kati bersenang-senang di sana, pembesar tersebut tidak pernah membayar, bahkan juga tidak pernah memberi hadiah kepada para gadis penari, para gadis pemain musik, dan para petugas keamanan. HMM Dengus Lita Ijin tentunya engkau tahu para gadis penari itu hanya boleh melayani kami, tidak boleh melayani tamu lain tapi pemilik Pek Koalow memberi tahukan. Kedua tamu itu berasal dari kota raja, mereka membawa ribuan ta'al perak dan emas, haaah para hartawan itu semuanya jadi terbelalak. Apakah mereka hartawan dari kota raja? Mungkin pemilik Pek Koalow mengangguk aku tidak peduli itu ujar Lita Ijin bernada gusar. Pokoknya engkau harus menyuruh para gadis penari itu kemari, kalau tidak, aku akan segel berkoalow ini apa wajah pemilik Pek Koalow langsung berubah pucat pias. Itu, ayuh mentak Lita Ijin cepat panggil para gadis penari itu kemari kalau tidak. Ba, baik pemilik Pek Koalow taruh lari ke tempat Tiohan Leong dan An Lokong Chu sampai di tempat itu, nafasnya terengah-engah, sehingga membuat para gadis penari itu tertawa geli ada apa. Cuan besar tanya salah seorang gadis penari itu sambil tertawa cekikikan. Kenapa nafas Cuan besar ngos-ngosan si kalian? Kalian, pemilik Pek Koalow tidak dapat menanjutkan ucapannya karena nafasnya masih tersengal-sengal. Kenapa mereka tanya An Lokong Chu? Pemilik Pek Koalow menarik nafas dalam-dalam, setelah itu barulah menjawab dengan setengah memohon. Cuan muda, Lita Ijin menghendaki mereka ke sana. Aku, aku harap Cuan muda jangan menyulitkan diriku, tidak bisa sahutan Lokong Chu. Aduh uh uh celaka, keluh pemilik Pek Koalow. Cuan muda, kalau mereka tidak ke sana menemui Lita Ijin, maka, maka beliau akan menyegel Rek Koalow ini. Ohan Lokong Chu tertawa dingin engkau takut dan menyegel Rek Koalow ini tapi tidak takut aku akan menyitap Pek Koalow ini kalau engkau berani menyuruh para gadis penari ini ke sana. Hah? Apa pemilik Pek Koalow tergelalak? Cuan muda, HMM dengusan Lokong Chu dingin biar aku yang menemui bandut tua itu Cuan muda, ujar salah seorang gadis penari. Biar kami ke sana menemaninya, agar Cuan muda tidak ditangkap, bandut tua itu berani menangkapku. Apakah dia tidak menyayangi kepalanya lagi sahutan Lokong Chu, lalu berjalan ke tempat itu? Pemilik Pek Koalow dan para gadis penari ilu terbelalak, kemudian pemilik Pek Koalow itu bertanya kepada Tio Han Leong. Cuan muda punya hubungan apa dengan dia kami boleh dikatakan saudara, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Cuan muda, sebetulnya siapa dia? Cuan muda, bolehkah Cuan muda memberitahukan tanya pemilik Pek Koalow? Pokoknya Lita Ijin ketemu batunya malam ini, kalian lihat saja sahut Tio Han Leong serius dan menambahkan, saudaraku itu datang dari istana di kota raja, hah menggigilah pemilik Pek Koalow untung dia tidak bersikap kurang ajar terhadap pemuda itu sementara An Lokong Chu sudah berada di hadapan Lita Ijin namun dia tidak memberi hormat kepada pembesar itu. Kurang ajar bentak Lita Ijin Gusar engkau berani tidak memberi hormat kepadaku HMM Dengusan Lokong Chu dingin engkau cuma pembesar di kota ini, tapi berani bertingkah di hadapanku. Ayoh, cepat berlutut apa? Engkau, Lita Ijin melotot, lalu berteriak memanggil para petugas keamanan. Cepat kalian tangkap dia maaf sahut satah seorang petugas keamanan yang telah menerima hadiah dari An Lokong Chu. Kami adalah petugas keamanan di sini, bukan pengawal Tai Ijin, maka kami tidak berhak menangkapnya. Kalian, ketika Lita Ijin baru mau mencaci mereka, mendadak Ah Lokong Chu mendekatinya, sekaligus memperlihatkan suatu benda kepadanya, yaitu sebuah giyok yang berukir sepasang naga. Haaaha engkau adalah, sekujur badan Lita Ijin langsung menggigil dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan An Lokong Chu. Ampunilah hamba Kong, diam bentak An Lokong Chu, kemudian berbisik engkau tidak boleh membocorkan identitasku, kalau kepalamu masih mau menempel di lehermu ya Lita Ijin manggut-manggut. Cepat suruh para hartawan itu berlutut ujaran Lokong Chu. Kalau mereka bertanya tentang diriku, bilang saja aku dari istana ya, Lita Ijin manggut-manggut lagi, kemudian menyuruh para hartawan itu berlutut. Apa? Kami juga harus ikut berlutut para hartawan itu tercengang. Cepat kalian berlutut bentak Lita Ijin dengan wajah pucat pias cepat menyaksikan air muka Lita Ijin, segeralah para hartawan itu berlutut, sedangkan An Lokong Chu tersenyum-senyum. Sebelum kusuruh, kalian tidak boleh bangun tegas An Lokong Chu, lalu kembali ke tempatnya. Lita Ijin, sebetulnya siapa pemuda itu? Kenapa kami dan Tai Ijin harus menuruti perintahnya dia adalah, Lita Ijin menghela nafas panjang. Dia dari istana. Agar leher kita tidak putus, maka kita harus menuruti perintahnya. Hah para hartawan itu terkejut bukan main. Dia, dia, sementara sambil tersenyum-senyum An Lokong Chu duduk di sisi Tio Han Leong, sedangkan pemilik, Teg Hoa Lo dan para gadis penari memandangnya dengan metel, terbelalap dan mulut ternganga lebar. Hai 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 salah seorang gadis penari tertawa geli Lita Ijin dan para hartawan itu masih berlutut di situ, rasakan sahut yang lainnya sambil tertawa cekikikan. Lita Ijin sering menyiksa orang, malam ini diadapat ganjarannya, kalian jangan bicara sembarangan tegur pemilik Pek Hoa Lo. Kalau sampai terdengar oleh Lita Ijin, mau apa dia sahut An Lokong Chu? Maaf, maaf ucap pemilik Pek Hoa Lo sambil memberi hormat. An Lokong Chu tersenyum, kemudian memandang para gadis itu seraya bertanya, bagaimana perlakuan pemilik Pek Hoa Lo ini terhadap kalian cukup baik, sahut salah seorang gadis penari itu. Tapi, sangat pelit terhadap kami, oh, ya An Lokong Chu langsung menatap pemilik Pek Hoa Lo. Betul, pemilik Pek Hoa Lo mengangguk. Kadang-kadang aku memang agak pelit, sebab Lita Ijin dan para hartawan itu sering tidak bayar, maka, oh, oh, an Lokong Chu manggut-manggut. Sekarang panggillah Lita Ijin kemari apair muka pemilik Pek Hoa Lo langsung berubah. Aku jangan khawatiran Lokong Chu tersenyum. Dia tidak berani menghukumu, cepatlah panggil dia kemari ya, cuan muda, pemilik Pek Hoa Lo segera pergi memanggil Lita Ijin. Adik An Lok, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau, aku harus menghukum mereka agar mereka kapok, ujar An Lokong Chu sambil tersenyum. Tio Hon Leong tidak menyaut. Di saat itu Lita Ijin sudah datang menghadap dengan ker berlutut di hadapan An Lokong Chu. Cuan muda ada perintah apa tanya Lita Ijin dengan suara bergemetar-gemetar. Kakak Hon Leong An Lokong Chu memandangnya seraya bertanya. Lita Ijin ini amat jahat, Bagaimana kalau kau penggal kepalanya HMM di mustil Hon Leong dingin? Akanku cincang dia ampun, Cuan muda ampun, Lita Ijin cepat-cepat membenturkan kepalanya di lantai beberapa kali. Ampunilah hamba, An Lokong Chu diam saja, kemudian memanggil salah satu petugas keamanan. Cuan muda, Apa yang harus ku kerjakan tanya petugas keamanan itu dengan sopan sekali. Panggilkan gadis penyanyi yang tadi menemani kami sahutan Lokong Chu. Ya, Cuan muda, Petugas keamanan itu segera pergi memanggil gadis tersebut. Cuan muda, Gadis itu memberi hormat. Hwi Siang, Tanya An Lokong Chu. Pembesar inikah yang menyita sawah ayahmu ya, Hwi Siang mengangguk dongakan kepalamu bentak An Lokong Chu kepada Lita Ijin. Engkau kenal gadis ini Lita Ijin mendongakan, Kepala lalu memperhatikan Hwi Siang dan menggelengkan kepala. Maaf, Hamba tidak mengenalnya engkau yang menyita sawah ayahnya, Kok sudah lupa sekarang hamba? Lita Ijin menundukan kepala hamba akan segera mengembalikan sawah itu kepada ayahnya, Hamba berjanji baik An Lokong Chu manggut-manggut harus dikembalikan esok pagi, Sebab esok siang kami akan ke rumahnya ya Lita Ijin mengangguk. Mulai sekarang kalau engkau masih berani bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, Engkau pasti dipecat dan dihukum ya, Lita Ijin mengangguk lagi. Sekarang engkau boleh kembali ke tempatmu, Tapi suruh para hartawan itu kemari ujar An Lokong Chu. Ya, Hamba mohon diri Lita Ijin kembali ke tempatnya, Lalu menyuruh para hartawan itu menghadap An Lokong Chu. Dengan hati kebat-kebit para hartawan itu menghadap An Lokong Chu. Sampai di hadapan An Lokong Chu, Mereka pun berlutut. Bangunlah ujar An Lokong Chu sambil menatap mereka dengan dingin. Terima kasih. Cuan muda, Ucap mereka serentak. HMM dengusan Lokong Chu. Kalian selalu memeras kaum petani, Maka mulai sekarang, Kalian harus membantu kaum petani dengan modal secukupnya tanpa harus membayar bunga. Kalau kalian tidak menuruti perkataanku ini, Aku pasti penggal kepala kalian dengan pedang pusaka istana sambung Tio Han Iliong. Ampun, Cuan muda ampun, Ucap para hartawan itu memohon. Bahkan ada yang langsung berlutut di hadapan Tio Han Iliong. Cuan muda jangan penggal kepala ku HMM dengus Tio Han Iliong. Siapa di antara kalian yang pernah menyita hasil panen orang tua huis yang tanya An Lokong Chu? Hamba, Sahut seorang hartawan yang berperut gendut. Engkau harus mengganti kerugian ayah huis yang tegas An Lokong Chu. Esok pagi engkau harus mengantar 500 tal terak ke rumahnya kalau tidak. Ya, ya, Hartawan gendut itu manggut-manggut. Nah sekarang, An Lokong Chu menatap mereka satu persatu. Uang yang kalian bawa itu harus ditaruh di sini semua ya, Cuan muda, Sahut para hartawan itu, Lalu mengeluarkan uang masing-masing dan ditaruh di atas meja. Sekarang kalian boleh pergi An Lokong Chu mengibaskan tangannya, Agar para hartawan itu segera pergi ya. Cuan muda para hartawan itu segera kembali ke tempatnya Lalu duduk dan menarik nafas lega kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepada Li Tai Jin. Sebetulnya siapa pemuda itu aku akan beritahukan, Tapi kalian harus menjaga rahasia. Kalau tidak, Kepala kalian pasti terpisah dengan leher Sahut Li Tai Jin dan memberitahukan. Dia An Lokong Chu, Putri Kesayangan Kaisar, HAA terhartawan itu nyaris pingsan seketika sementara An Lokong Chu memandang uang perak yang di atas meja lah menghitung kira-kira berjumlah seribu tael perak, Kemudian memanggil pemilik Pek Koalow. Cuan muda ada perintah apa? Tanya pemilik Pek Koalow. Cepat bagi-bagikan lah uang ini kepada para gadis penari, pemain musik dan para gadis pelayannya. Cuan muda pemilik Pek Koalow mengangguk baiklah An Lokong Chu bangkit berdiri sambil memandang Tio Honi Leong. Ayo, mari kita kembali ke penginapan baik, Tio Honi Leong mengangguk. Maaf ujar pemilik Pek Koalow. Bagaimana kalau Cuan muda bermalam di sini saja itu, An Lokong Chu memandang Tio Honi Leong. Bagaimana terserah engkau, Sahut Tio Honi Leong. Baiklah An Lokong Chu manggut-manggut. Kami akan bermalam di sini, kalau begitu, mari ikut aku ke dalam ajak pemilik Pek Koalow. Cuan muda, tanya salah seorang gadis penari. Perlukah kami ke kamar menemani kalian apabila perlu, pasti ada orang memanggil kalian, Sahut Tio Honi Leong. Tunggu sambil tersenyum. Tak lama mereka sudah sampai di depan sebuah kamar pemilik Pek Koalow membuka pintu kamar itu seraya bertanya. Bagaimana kamar ini? Cuan muda merasa cocok boleh juga, An Lokong Chu manggut-manggut, lalu M.C. yang kah ke dalam, sambil menengok ke sana kemari, kemudian berkata kepada pemilik Pek Koalow. Sekarang engkau boleh pergi, ya. Cuan muda, pemilik Pek Koalow segera meninggalkan mereka. Tio Honi Leong menutup pintu kamar sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik An Lok, engkau, kenapa aku? Kakak Honi Leong tanya An Lokong Chu sambil duduk di hadapannya dan menatapnya dengan mata berbinar-binar. Engkau terlampau romantis, bahkan juga terlampau menghamburkan uang, sahut Tio Honi Leong sambil mengerutkan kening. Engkau harus berubah, tidak baik begitu ya. Kakak Honi Leong, An Lokong Chu mengangguk terus terang kata Tio Honi Leong sambil memandannya daripada untuk berfoya-foya. Ya begitu, lebih baik pergunakan uangmu itu untuk menolong fakir miskin, itu lebih tepat. Pokoknya kakak Honi Leong bilang apa, aku pasti menurut, ujaran Lokong Chu sambil tersenyum lembut. Ah 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 ah, Tio Honi Leong menghela nafas panjang. Engkau amat tampan, entah berapa banyak gadis akan tergila-gila kepadamu engkau pun amat tampan. Tentunya banyak gadis yang jatuh cinta kepadamu aku, Tio Honi Leong menggeleng-gelengkan kepala justru bersikap dingin terhadap kaum gadis. Itu agar mereka tidak mendekatiku. Oh An Lokong Chu tertawa kecil. Bukankah enak sekali dikerumuni kaum gadis tapi aku bukan engkau yang senang dikerumuni kaum gadis, sahut Tio Honi Leong. Adik An Lok sifat burukmu itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Kakak Honi Leong, An Lokong Chu mengangguk. Oh ya Tio Honi Leong memandannya engkau tidurlah di tempat tidur. Aku mau tidur di kursi kakak Honi Leong. An Lokong Chu tersenyum engkau tidur di ranjang. Biar aku yang tidur di kursi, kok bandel Tio Honi Leong melotot. Tadi engkau bilang mau menuruti semua perkataanku, sekarang sudah mulai membantah lupa. An Lokong Chu tertawa kecil, lalu membaringkan dirinya ke tempat tidur. Tio Honi Leong tersenyum-senyum, kemudian memejamkan matanya. Ah Lokong Chu belum puas ya terus melirik ke arah Tio Honi Leong dengan hati berdebar-debar aneh. Entah berapa lama kemudian, mendadak Tio Honi Leong membuka matanya, kebetulan mengarah pada An Lokong Chu. Selimut yang menutupi An Lokong Chu itu agak merosot ke bawah Tio Honi Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati An Lokong Chu. Kebetulan An Lokong Chu terjaga dari tidurnya, namun ia tidak berani bergerak karena tahu Tio Honi Leong sedang mendekatinya. Dasar anak nakal gumam Tio Honi Leong sambil tersenyum dalam tidur pun tetap nakal membuat selimut merosot ke bawah Tio Honi Leong menarik selimut itu menutupi badan An Lokong Chu, kemudian kembali ke tempat duduknya. Betapa terharunya An Lokong Chu, karena tidak menyangka Tio Honi Leong begitu baik terhadapnya. Malta bersemilah cintanya terhadap pemuda itu. Perlahan-lahan An Lokong Chu turun dari tempat tidur, ia tidak berani menimbulkan suara, sebab Tio Honi Leong masih dalam keadaan tidur di kursi An Lokong Chu mendekatinya, lalu berdiri di terhadapan Tio Honi Leong sambil memandannya dengan penuh perhatian. Saat itulah pemuda itu mendadak membuka matan begitu melihat An Lokong Chu berdiri di hadapannya, segeralah Tio Honi Leong bangkit berdiri aku, aku bangun ke siangan, Tio Honi Leong menggeleng-gelengkan kepala. An Lokong Chu tersenyum. Aku pun baru bangun, karena engkau masih pulas, maka aku tidak berani membangunkanmu. Tio Honi Leong mendadak dari luar terdengar suara ketukan pintu, siapa pelayan terdengar suara sahutan dari luar. Kami mengantar sarapan untuk tuan muda Tio Honi Leong membuka pintu, tampak beberapa gadis pelayan berdiri dengan membawa berbagai macam hidangan dan arak wangi. Masuklah ucap Tio Honi Leong gadis-gadis pelayan itu masuk, menaruh semua hidangan dan arak wangi ke atas meja, kemudian mohon diri hahaha Tio Honi Leong tertawa. Pemilik Pek Koalowini sungguh menghormati kita, tentu, An Lokong Chu tersenyum. Kakak Honi Leong, mari kita makan, mereka mulai makan. Hidangan-hidangan itu tampaknya memang lezat sekali. Tio Honi Leong terus memuji akan kelezatan semua hidangan tersebut. Kakak Honi Leong, hidangan di sini masih kalah hebat dibandingkan dengan yang di dalam istana, An Lokong Chu memberitahukan. Bagaimana engkau ikut aku ke istana adik An Lok? Terima kasih atas ajakanmu untuk sementara ini aku belum bisa, tapi kalau aku ke istana, berarti aku akan membunuh Cugo An Chi yang wajah An Lokong Chu tampak muram. Kenapa engkau begitu membenci kaisar sebab, Tio Honi Leong menggeleng-gelengkan kepala. Ayahmu adalah pejabat tinggi dalam istana. Tentunya tahu betapa jahat dan liciknya Cugo Andang itu, padahal, dia adalah bawahan ayahku, apa terbelalakan Lokong Chu. Kaisar adalah mantan bawahan ayahmu siapa ayahmu ayahku bernama Tio Buki, sesungguhnya ayahku tidak mau jadi kaisar, ujar Tio Honi Leong memberitahukan. Tapi Cugo An Chi yang khawatir ayahku akan jadi kaisar, maka Tio Honi Leong menutur kejadian itu berdasarkan apa yang didengar dari ayahnya. An Lokong Chu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakak Honi Leong, ujaraan Lokong Chu seusai Tio Honi Leong menutur. Aku tidak menyangka sama sekali, engkau adalah putra Tio Buki yang amat kesohor itu, ayahmu kenal ayahku kenalan Lokong Chu. Menganggu kalau ayahmu ingin menjadi pejabat tinggi di istana, ayahku tidak mau Tio Honi Leong menghela nafas panjang. Maka ayah dan ibuku meninggalkan Tio Honi Leong, ayah dan ibumu tinggal di mana sekarang di pulau Hang Hoang Chu mereka hidup tenang, damai dan bahagia di pulau itu. Tapi Cugo An Chi yang masih khawatir ayahku akan merebut tahta kerajaan. Maka belasan tahun lalu, Cugo An Chi yang mengutus sembilan dalai lama dan puluhan pengawal istana menyerbu ke pulau Hang Hoang Chu itu. Ohan Lokong Chu tersentak lalu bagaimana ayah dan ibuku terluka, bahkan wajah mereka rusak terbakar oleh api liat kawetan. Haaah, An Lokong Chu terkejut bukan main. Oleh karena itu, aku benci sekali pada Cugo An Chi yang, ujar Tio Honi Leong dan menambahkan. Akan tetapi ayahku melarangku membunuh Cugo An Chi yang, oh tercengang An Lokong Chu. Kenapa ayahmu melarangmu membunuh kaisar itu ayahku bilang, kalau aku membunuh Cugo An Chi yang, tentu akan membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, hingga saat ini aku belum ke istana membunuh kaisar, Tio Honi Leong menjelaskan. Selain itu, aku pun harus membuat perhitungan dengan para dalai lama itu. Kakak Honi Leong, An Lokong Chu ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya, lalu menghela nafas panjang. Berselang beberapa saat kemudian, mereka berpamit pada pemilik Pek Hoat Loh. Kalian sudah mau pergi, pemilik Pek Hoat Loh ingin menahan mereka. Nginap saja beberapa malam, pokoknya gratis, maaf sahut Tio Honi Leong. Kami harus melanjutkan perjalanan, terima kasih atas kebaikan cuan terhadap kami. Hal-hal pemilik Pek Hoat Loh tertawa. Aku yang harus berterima kasih pada kalian. Kalau kalian kemari lagi kelak, jangan lupa mampir ya, Tio Honi Leong mengangguk sampai jumpa. Cuan selamat jalan sahut pemilik Pek Hoat Loh lalu mengantar Tio Honi Leong dan An Lokong Chu sampai di luar. Tio Honi Leong dan An Lokong Chu langsung menuju rumah Hui Xiang, yang berada di ujung kota tak seberapa lama kemudian, mereka sudah tiba di rumah tersebut, yang merupakan sebuah gubuk. Cuan muda, Hui Xiang menyambut kedatangan mereka dengan wajah berseri-seri silakan masuk. Terima kasih, sahut An Lokong Chu sambil melangkah ke dalam. Tio Honi Leong mengikutinya dari belakang, silakan duduk ucap Hui Xiang. An Lokong Chu dan Tio Honi Leong mengangguk lalu duduk mereka melihat seorang tua berbaring di tempat tidur. Cuan muda Hui Xiang memberitahukan, ini adalah ayahku karena masih sakit, maka tidak bisa bangun untuk memberi hormat tidak apa-apa, ujar Tio Honi Leong sambil memberi hormat kepada orang tua itu. Terima kasih, ujar orang tua itu dengan suara lemah. Terima kasih, paman Tio Honi Leong tersenyum. Tidak usah berterima kasih kepada kami, Hui Xiang memang gadis yang berbakti aaaah, orang tua itu menghela nafas panjang. Kalau tiada bantuan dari cuan muda, entah bagaimana nasib kami Hui Xiang, tanya An Lokong Chu. Apakah Lita Ijin sudah mengembalikan sawah itu kepada ayahmu sudah? Hui Xiang mengangguk pagi-pagi sekali Lita Ijin sudah mengutus seseorang kemari. Begitu pula hartawan yang menyita hasil panen sawah ayahku. Dia kemari untuk mengganti rugi. Kami, kami sungguh berterima kasih kepada cuan muda, An Lokong Chu tersenyum, senyumannya yang amat menawan hati itu membuat wajah Hui Xiang langsung kemerah-merahan dan tampak tersipu. Lita Ijin dan hartawan itu telah menepati janji, maka kami berpamit sekarang, cuan muda wajah Hui Xiang langsung berubah murung. Barangkali karena rumah ini gubuk maka cuan muda tidak betah di sini, bukan karena itu, An Lokong Chu tersenyum. Kami harus memburu waktu melanjutkan perjalanan, jadi tidak bisa lama-lama di sini. Engkau jangan salah paham cuan muda, meto Hui Xiang tampak mulai berkaca-kaca. Hui Xiang An Lokong Chu memegang bahunya. Kapan ada kesempatan, kami akan kemari lagi menengokmu, ah-ah-ah-ah, Hui Xiang menghela nafas panjang. Aku tahu. Cuan muda cuma menghibur. Bagaimana mungkin cuan muda akan kemari menengok aku lagi? Itu tidak mungkin, Hui Xiang, An Lokong Chu tersenyum, kemudian berpamit kepada Hui Xiang dan ayahnya. Cuan muda, selamat jalan, ucap Hui Xiang dengan air metu berderai-derai. Sampai jumpa, Hui Xiang An Lokong Chu menatapnya sejenak, lalu M. Chiang kah pergi dan diikuti Tio Hon Leong dari belakang. Ah-ah-ah-ah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang setelah meninggalkan rumah Hui Xiang. Kakak Hon Leong An Lokong Chu tercengang. Kenapa engkau menghela nafas panjang? Apakah merasa berat berpisah dengan gadis itu adik An Lok? Sahut Tio Hon Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Gadis itu yang merasa berat berpisah denganmu, secara tidak langsung engkau telah membuat gadis itu patah hati. Oh, ya An Lokong Chu tersenyum seraya berkata, Kakak Hon Leong, tak mungkin aku akan jatuh cinta kepadanya. Engkau adalah putera pejabat tinggi dalam istana, tentunya gadis itu tidak pantas menjadi pasanganmu, ujar Tio Hon Leong dan menambahkan, Oleh karena itu, lain kali jangan begitu baik terhadap kaum gadis harus bersikap dingin seperti engkau tanya An Lokong Chu sambil tertawa kecil. Lebih baik bersikap dingin daripada bersikap hangat? Sahut Tio Hon Leong sungguh-sungguh. Memangnya kenapa adik An Lok Tio Hon Leong menatapnya seraya berkata, Sebelumnya aku pun bersikap sepertimu, dan banyak gadis mendekatiku karena mengira aku jatuh hati pada mereka, maka aku harus menjauhi mereka, otomatis membuat mereka patah hati, mungkin juga mereka merasa sakit hati padamu. Oh An Lokong Chu manggut-manggut, tapi engkau baik sekali terhadap diriku, engkau adalah anak laki-laki seperti aku, lagi pula engkau melancong seorang diri, maka aku harus menemanimu sekalian melindungimu ujar Tio Hon Leong. Terima kasih, kakak Hon Leong, wajah An Lokong Chu berseri. Engkau sungguh baik hati terhadapku, aku, aku tidak akan melupakanmu selamanya, aku pun tidak akan melupakanmu selamanya, sebab kita sudah seperti saudara kandung, kakak Hon Leong, tanya An Lokong Chu mendadak seandainya aku seorang gadis, apakah engkau akan sedemikian baik terhadapku kalau engkau seorang gadis, tentunya aku akan menjauhimu, sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Engkau, tanpa sadar An Lokong Chu membanting-banting kaki. Engkau jahat sekali, hahaha Tio Hon Leong tertawa gelap. Engkau, kenapa aku, engkau sungguh mirip anak gadis, suka cemberut dan sekarang malah membanting-banting kaki, aku, An Lokong Chu menundukkan kepala. Adik An Lok Tio Hon Leong tersenyum. Mari kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Butong. Yang pemandangan di sana amat indah menakjubkan, oh. Bab 33 Lem Haeloni, Diarawati Tua Laut Selatan. Yosian Sian sudah tiba di tempat tinggal Lem Haeloni yang terletak di Laut Selatan, lah duduk di hadapan Diarawati Tua itu, sedangkan Diarawati Tua itu terus memandangnya. Jadi Kwe In Lon berhasil melukaimu ya. Nenek Yosian Sian mengangguk. Kini kepandainya sudah tinggi sekali, karena dia telah berhasil menguasai ilmu Hiatmo Chiang, apa Lem Haeloni tampak terkejut. Kini dia telah memiliki ilmu Hiatmo Chiang ya. Nenek Yosian Sian memberitahukan. Hiatmo yang mengajarkannya ilmu itu, Hiatmo Hiatmo, Gumam Lem Haeloni dengan kening berjerut-kerut. Dia, Nenek kenal Hiatmo itu kenal, Lem Haeloni manggut-manggut. Sebelum kenal kakakmu, Nenek sudah kenal Hiatmo itu Ah Yosian Sian terperangah, sebab Lem Haeloni tidak pernah menceritakannya. Pada waktu itu Nenek masih muda, baru berkelana di rimba persilatan, ujar Lem Haeloni dengan match memandang jauh ke depan. Kelihatannya ia sedang mengenang masa lalunya. Ketika Nenek dikeroyok para penjahat, mendadak muncul seorang pemuda berpakaian serba merah membantu Nenek sungguh sadis pemuda berpakaian merah itu, dia membantai habis para penjahat tersebut. Setelah itu, kami berkenalan, lalu bagaimana tanya Yosian Sian tertarik, ternyata dia berasal dari Kuhan GWA, namanya Siangko Anit Heng. Nenek pun memberitahukan nama Nenek, dan sejak itu kami menjadi kawan, sahut Lem Haeloni dan melanjutkan hubungan kami kian hari kian bertambah akrab, akhirnya saling mencinta, Oh Yosian Sian terbelalat. Kenapa Nenek tidak menikah dengan dia, malah menikah dengan kakek AAAA? Lem Haeloni menghela nafas panjang. Dia terlampau sadis dan berambisi menguas air rimba persilatan, akhirnya Nenek ribut dengan dia dan sampai bertarung, siapa yang menang, hek tiada yang kalah dan yang menang, sebab kepandaian kami seimbang, jawab Lan Haeloni dan menambahkan, sejak itu kami berpisah dia pulang ke Kuhan GWA dan tiada kabar beritanya lagi. Tidak tahunya, Nenek aku justru tidak mengerti kenapa Hiatmo bersedia mengajar kueinlon ilmu Hiatmo Kang. Apakah ada sesuatu di balik itu Hiatmo amat licik dan banyak akal busuknya, ujar Lem Haeloni sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia mengajar kueinlon ilmu Hiatmo Kang, Nenek yakin pasti dengan suatu syarat, bersambung ke bagian 17.